Om Swastiastu Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan pengurus Gotre Pangusada di Kabupaten Kota dan Provinsi Bali pada tanggal 24 September 2022 yang lalu. Terbentuknya pengurus Gotre Pangusada Bali merupakan momen bersejarah dan menjadi satu-satunya organisasi pengobatan tradisional di Indonesia yang mendapat perhatian serius dari seorang pemimpin daerah. Hal itu pun ditunjukkan langsung atau ditunjukkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster melalui kebijakan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Ya, pemirsa saya Madi Suka dan Nekarang kembali hadir dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru yang kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu Pengurusada Bali dalam visi Nangun Satkertilo ke Bali. Tentunya sudah hadir, tamu-tamu saya langsung saja saya Sapa yang pertama adalah Profesor Dr. Rernad DRS Imade Agus Gel-Gel Wiresuta APT MSI beliau adalah Guru Besar Ahli Terapi Alternatif COVID-19. Om Swastiastu Prof Swastiastu Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Prof sudah hadir di kesempatan kali ini beliau adalah praktisi dan juga seorang akademisi Om Swastiastu Om Swastiastu Sehat selalu Sehat 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 Terima kasih Seluruh Bali Baik Astung Karno Baik Prof Di awal saya sempat mengatakan ini ada Pergub No. 55 2019 dan juga ada Perda 6 Tahun 2020 Apa yang Prof lihat dari kebijakan Gubernur Bali ini sendiri Prof? Dari visi misi Pak Gubernur semenjak beliau mencalonkan diri dan terpilih perhatian besar pada kesehatan tradisional yang selama ini tidak digarap dengan baik jadi dimasukkan ke dalam salah satu visinya yaitu mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional Bali sehingga di tahun 2019 itu muncullah Pergub No. 55 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali ini satu-satunya di Indonesia yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional berbasis etnik atau suku berarti ini ada suatu apa ya perhatian serius juga dari pemimpin daerah kita Bapak Wayan Koster ini terhadap pelayanan kesehatan tradisional Bali sendiri Prof? Betul jadi begini selama ini pelayanan kesehatan tradisional Bali itu diakui digunakan tapi tidak mendapatkan tempat yang layak sehingga sejak zaman Pukuturan dibangun dengan Usade Taruh Permane kemudian Usade Buda Kecapi dan seterusnya sampai saat sekarang praktek ini berjalan tapi tidak terlembagakan bahkan terpadai dengan praktek-praktek lain organisasi lain jadi ini menjadi kenyataan kekuatan atau pelayanan kesehatan yang seolah-olah diabaikan nah sekarang Pak Wayan Koster melihat ini kekuatan lokal dan terbukti kita punya literatur yang banyak kita punya lontar yang banyak yang belum tergarap nah itu semakin muncul ketika pandemi COVID melanda sehingga masyarakat dunia juga dengan konsep kesehatan dunia itu adalah kesehatan lahir dan batin namun demensi kesehatan menurut Usade itu beda yaitu keseimbangan antara atma jiwa dan lingkungan yang sering dikenal dengan trihitekarana atau demensi harmoni antara hubungan manusia dengan manusianya manusia dengan lingkungannya manusia dengan Tuhannya apabila demensi itu tidak seimbang akan muncullah sakit nah ini demensi ini belum tergarap di definisi yang dikerjakan oleh WHO atau oleh nasional nah sehingga ada demensi jiwa atau sosial yang tidak dimasukkan ke dalam definisi kesehatan sebagai penyebab suatu kesehatan nah setelah COVID di dunia barat itu banyak yang stuck dia banyak duit banyak apa tapi gak bisa ngapa-ngapain nah kita melihat COVID tidak serta-merta sebagai suatu bencana melainkan suatu peringatan dari sang kuasa bahwa kita disuruh istilahnya hold down atau calm down atau berhenti sejenak untuk memikirkan mungkin ada ketidakseimbangan antara manusia dan alam sehingga kita bisa meresospeksi diri nah disinilah bedanya pemahaman dari kesehatan tradisional Bali yang sekarang digali di dunia internasional yang mereka sering sebut dengan namanya wellness wellness itu adalah mencapai high quality life jadi gimana kualitas hidup yang lebih bagus kalau sehat itu kan kalau ada 4 demensi jadi preventive promotive kuratif rehabilitatif sedangkan kalau wellness atau kesehatan tradisional Bali itu lebih mengajak kita hidup jangan kamu hidup sakit jagalah hidupmu jangan sampai sakit ketika sakit nah baru diobati artinya ini sejalan dengan misi dunia yang baru yaitu menjaga kualitas hidup menjadi lebih baik nah inilah menjadi senjata ekonomi ke depan dimana yang tersirat dari pergob itu sebenarnya bukan sekedar ngangkat menjadi diakui melainkan dunia itu melihat ini sebagai kekuatan ekonomi baru jadi terbukti dari laporan Global Wellness Institute tahun 2020 bahwa pangsa pasar wellness dunia itu 4,4 triliun US dollar Bali sebagai pusat destinasi dunia artinya Bali punya peluang untuk mengembangkan konsep wellness yang baru dengan berbasis pada usade nah kebetulan saya ketua dari asosiasi perkumpulan wellness Bali jadi kita dengan demensi kebugaran ala Bali yang kita sebut dengan Bali Maha Usadi nah ini ini memberikan suatu pangsa pasar baru di dunia nilai ekonomi yang akan kita raih sehingga apa yang disiratkan dari program Pak Koster itu adalah Bali ini tidak dikasih suatu berkah kekayaan alam yang berlimpah tetapi Bali diberikan suatu berkah kepintaran yang luar biasa sekarang bagaimana peninggalan-peninggalan itu kita gali menjadi sumber yang tak akan pernah habis sebagai sumber ekonomi nah inilah tugas kita sebagai penerus dari para lelangit kita yang terdahulu bagaimana menggali nilai-nilai itu secara rasional sehingga kita bisa sebarkan ke seluruh dunia menjadi suatu kekuatan ekonomi baru gitu kira-kira dan itu sudah masuk ke dalam roadmap ekonomi Kertih Bali baik baik melihat begitu besarnya bisa dikatakan angka-angka yang Prof sampaikan disitu berarti ada kesempatan atau usada atau pengobatan tradisional Bali pun bisa dipakai sebagai sumber penghasilan secara ekonomi Prof itu really ya banyak terjadi namun tidak terorganisasikan atau tidak terstruktur sebagai suatu kekuatan nah disinilah pemerintah hadir untuk misalnya mempromosikan menggalang dalam artian membangun suatu visi yang sama di seluruh pengusada dengan menggunakan konsep Bali jadi ada yang berbeda dengan pengobatan Ayurveda kita taunya Ayurveda seolah-olah Ayurveda India itu miliknya Bali jadi saya menelusuri Bali ini tradisional medicine dia berpondasi pada dua akar pengobatan yaitu pengobatan tradisional India dan pengobatan tradisional China yang dikembangkan oleh leluhur kita disini sesuai dengan kondisi dan kearifan kita sehingga banyak hal yang berbeda contohnya di India itu gak ada kandepat Ayurvedis gak kenal yang namanya kandepat tapi kita ada kandepat itu adalah ajaran tantram ajaran yang lahir sebelum Weda itu lahir artinya jauh lebih dulu kita tahu leluhur kita jauh lebih dulu memahami hal-hal terseperti itu nah sekarang pengusada kita jangan sampai ke barat birit jadi gak ada arah gak ada visi gak ada direction pemerintahlah hadir disini untuk memberikan arah bahwa kita akan besar dengan nama pengobatan tradisional Bali baik Prof dan Jero kita rehat sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pengusada Bali dalam visi Nangun Saketilok ke Bali kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini baik terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali era baru bagaimana pengusada Bali dalam visi Nangun Saketilok ke Bali bersama Anda tentunya baik seperti sampaikan tadi berarti ada hal yang perlu kita garis bawahi ternyata memang kalau kita berbicara tentang Bali ternyata dari dulu Bali memiliki potensi luar biasa di bidang usada atau pengobatan tradisional Bali namun belum ada yang berani menampilkannya hingga menjadi suatu kebanggaan krama Bali itu ada alasannya kenapa Prof melihatnya disinilah keberanian seorang koster untuk berjalan menggali sesuatu dan membawa ini menjadi unggulan biasanya di awal seperti pada saat beliau dilantik kemudian beliau dicemoh dicemoh ketika menyampaikan program balian itu harus diangkat kalau bisa balian itu mungkin akan ada di rumah sakit kenapa dicemoh ya karena sadar gak sadar saya sebagai seorang saintis saya dididik ala barat dengan segala konsep kita dididik ala barat tapi logik saya berpikir apa yang saya punyai apa yang kita punyai ini belum tergali oleh orang-orang barat menjadi suatu keunggulan jadi dunia barat sekarang mengambil kesehatan tradisional sebagai komplementer terapi pelengkap jadi kalau di Australia itu diambil sebagai ultra modern jadi lebih modern dari yang ada sekarang ini kan namanya branding dalam mengangkat sesuatu nah disinilah kejelian seorang pemimpin untuk melihat potensi yang ada di daerahnya untuk menjadi kekuatan ekonomi yang real untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan tidak hanya dari kekayaan alam baik saya ke Jero dulu Jero tadi Prof juga mengatakan ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga ternyata ada kita bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang kembali lagi ke belakang ternyata Ayurveda itu punyanya India bisa dikatakan demikian tetapi ternyata pengobatan tradisional Bali pun mempunyai apa ya acuan juga seperti itu adalah kandepat ini bisa dijelaskan mumpung saya sempat penelitian saya terakhir waktu menyelesaikan program dokter itu yaitu tentang kandepat ini sebuah ilmu lokal junius kita yang perlu kita wariskan ke generasi muda selanjutnya ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sangat mentereng atau boleh dikatakan sangat seram justru tatunya ini yang perlu kita pahami seperti misalnya kaitannya antara manusia dengan alamnya disini itu ada kandepat yang bagaimana kalau di dalam diri kita ini yaitu di Buwano Alit ini anggapati ketika kita menuju ke alam semesta yaitu disana sudah jelas atau murah tangkap langit yaitu kesana dia kaitannya jadinya disini bagaimana hubungan antara manusia dengan alamnya itu harus betul-betul sama-sama sehat gitu yaitu setelah Hanggopati yaitu Prajopati kita langsung ke Wayan Tembang yaitu kalau di alam semesta Wayan Tembang yaitu Dewanya para tempat-tempat serbi seperti di sungai itu perlu bersih nah itu jadinya program meresik pun harus bersinergi dengan program usade makanya usade ini termasuk bagian dari jagad kerti karena yang perlu disucikan dibersih dibuat sehat adalah manusia dengan alamnya sama-sama bersih bukan manusia saja kalau alam pun bersih tapi manusianya sehat kan ini tak mungkin bisa nanti kedepannya yang lain akan sehat tapi semuanya ini berkaitan nih jadinya disini bagaimana programnya Bapak Murdaning Jagad kita untuk mendukung program Gotro Pungsada seperti yang disampaikan Pak Prop begitu juga kita mulai dari remaja-remaja sekreturnar dan semua para diberikan program meresik tapi kalau bisa ke depan penangulangan sampah itu atau TPA barangkali itu harus terstruktur seperti TNI terstruktur bukannya perang artinya disini sistemnya misalnya ada jenis sampah banyak TPA kita buat banyak bukannya banyak TPA tapi biar berjenis-jenis seperti jenis sampah misalnya ada TPA plastik nanti pengangkutnya khusus yang plastik saja sehingga masyarakat tidak dibodoh-bodohi lagi disuruh memilah tapi pengangkutnya menyampur lagi biar tidak begitu nah ini jadinya disini terstruktur harusnya satu jalur di rumah hanya plastik tukang angkutnya plastik TPA plastik jadi lebih gampang memilah nanti organik juga gitu nanti lebih gampang lagi memilah jadinya disini bila perlu jangan dicampur lagi walaupun masyarakat sudah mau dia sadar sekarang dipilah sampahnya kok pengangkutnya nyampur lagi baik baik berarti ada kaitannya dengan buana agung dan juga buana alit seperti itu iya karena begini kita di Bali ini selain memang dikenal oleh dunia dari segi historis spiritual tapi disini kan alam Bali ini memang sangat bernuansa indah dan alami jadi hal-hal yang bersifat tidak tertata kita harus tertata kembali karena sampah itu adalah sesuatu yang tidak tertata dan berserakan dan tidak enak dipandang apapun bisa jadi sampah mungkin beberapa file-file yang berserakan pun bisa jadi sampah dokumen-dokumen jadinya perlu kita tata ini ketika kita tata nanti intinya akan ketemu jadi apa kalau ini plastik banyak mungkin kita bisa pengulangi lagi kita kita perlu mungkin diproses jadi apa ya itu baik berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa kehidupan kita ini harus selaras juga dengan kesehatan lingkungan seperti itu ya betul ya jadinya disini kita dengan lingkungan harus sama-sama bersih nanti baru ketemulah baru kita masuk misalnya seperti oh ini sehat lingkungan ini oh ada taruh yang bisa dijadikan obat berarti ada ada kaitannya usada Bali dengan alam yang ada di sekitar kita ada misalnya gini ya ini misalnya kalau saya ke tempat yang sangat terisolir belum pernah disentuh oleh banyak orang dan tidak memang ada sampah disana ketika disana kita rasakan oh ini loh kayu yang bisa dijadikan obat atau ini loh daun yang bisa kayak gitu misalnya ketika alamnya tidak bersih bahan usade itu atau sarana obat itu jarang kita temukan ya apalagi kita habis terjimba bajana seperti saudara kita yang kemarin banjir bandang itu ya kenapa ada kayu yang begitu besar nah ini ini perlu ditelusur ini ya bukan salahnya masyarakat itu mungkin ada huknum kok kayunya dibiarkan gitu ya sehingga buat banjir ini berarti perlu perlu ada penanggulangan mental lagi satu ya oke penanggulangan mental yang perlu ditekankan disini iya jadinya sehatnya warga Bali sehatnya alam Bali dan mentalnya juga perlu sehat itu ya baik baik Prof dan Jeruh kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini pemirsa jangan kemana-mana talk show merah putih Bali era baru akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini baik kita masih di talk show merah putih Bali era baru pangustada Bali dalam visi Nangun Sarketiloko Bali masih kita angkat sebagai tema kita pada hari ini Prof berarti adakah langkah-langkah untuk membangkitkan kembali pangustada Bali ini sebagai layanan kesehatan tradisional Bali dengan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur kita Bapak Wayan Koster dengan peraturan gubernur dan juga perda yang dikeluarkan yang di ingin dikejar terstruktur dan searah dengan kebijakan dari negara jadi kita tidak tidak boleh lepas karena kita bagian dari NKRI jadi sangat-sangat jelas misalnya apa yang disampaikan Jero tadi nama-nama yang ditulis oleh lelangit kita tabeng langit Jero Wayan apa itu adalah simbol dari suatu nama yang dimuat di dalam lontar di masa itu saya sering sampaikan generasi sekarang ini tidak mengenal itu berarti ada suatu gap apa penyebab gapnya gagalnya ahli dalam artian ilmuwan yang punya keahlian men-translate bahasa tersebut melakukan transfer jadi nilainya yang gagal di-transfer ke generasi saat ini tadi sudah disampaikan bahwa di dalam kandepat pun sudah diajarkan bagaimana keseimbangan manusia dengan alamnya dan menyebut alamnya itu harus resik bersih tidak terkotori sehingga dari situ akan menjadi sumber kesehatan bagi diri kita sendiri namun nilai ini tidak sampai ke generasi penerus kita yang sekarang disebut dengan generasi kaum Z nah ini tidak sampai kalau dia dengar wayan tabeng langit apa itu bahasa apa itu nah karena apa kita tidak sanggup kalau dia bilang halloween it's my gitu kan nah inilah kegagalan dari kita untuk melakukan transfer the meaning of name itu harus disampaikan kepada anak-anak kita apa sih makna-makna tersebut sehingga ketika dia sebut tangkep langit ah itu pisbolong kuno gak usah disentuh jangan nah disinilah saya ajak kepada teman-teman pengusade satu buatkan nama branding nama itu penting ya branding jangan pakai ya kita harus berani misalnya Pak Gubernur membuka geria sehat di kesehatan saya langsung protes karena yang muncul pedicure manikure saya bilang gak ada apa nama balinya kenapa harus pakai begini saya bilang gitu akhirnya baru dicari jadi usah deruk minitatu misalnya nah kita harus berani memberi nama dalam konteks branding bali menjual dengan nama bali dan dijelaskan dengan nama internasional begini loh maksudnya begini loh filosofinya something easy to say jadi sangat mudah disampaikan orang bali itu kenapa sih hospitality-nya bagus ngelayani tamu kenapa sih ya belakangan jelas karena ada duit kan tapi sebelumnya kenapa ada gak yang menjelaskan filosofinya saya bilang filosofinya adalah tatu amasi di dalam kamu ada aku dan sebaliknya orang bali itu melihat ketika dia melayani tamunya bukan dilihat tamunya personal tapi yang dilihat ini jiwa Tuhan ada disitu karena kita harus bakti pada Tuhan sehingga saya harus melayani jiwa Tuhannya efeknya apa nilai hospitality-nya akan naik ketika nilai hospitality-nya naik nilai jual orang bali akan baik dia manusia unggul jadinya coba kalau yang pernah keluar dengan etnis yang lain kita dicoykin kadang dibentak-bentak orang bali gak ada orang bali melihat tamu itu saudaranya dan raja karena apa itu adalah nilai dari statu amasi bahwa di dalam kamu ada juga aku di dalam setiap jiwa ada atmam Tuhan sehingga saya harus melayani bukan manusianya tetapi sinar suci dari Tuhannya nah inilah nilai filosofi ini harus diterjemahkan ke generasi Z sehingga dia tahu menjadi manusia unggul itu kayak apa misalnya samadhi yoga kan berarti yoga samadhi gitu kan kita kenal kita bangga jual yoga yoga ya asana astanga yoga dari India jaman minus delapan sebelum abad ke delapan itu ada yang disebut dengan cakra kan dari lahir saya mendengarkan itu dan gak bisa terima kalau kundalini bisa sampai ke ubun-ubun anda akan sakti saya bilang saya gak ada jelma sakti saya cari suatu saat saya ketemu dari perkumpulan yoga nusantara dia menjelaskan bahwa itu terkait dengan sifat manusia cakra dubur itu adalah cakra yang paling dasar dari hidupnya makhluk hidup willing to life dia hanya pusat punya karakter willing to life mau hidup itu karakter dasar kalau kita disitu berarti kita setara dengan binatang nah kemudian cakra kundalini adalah nafsu adalah inovasi nah itu muncul disitu kekuatan sinar masuk ke cakra kundalini keinginan kita akan muncul segala macam kemudian naik ke cakra di pusar cakra pusar adalah cakra leader pemimpin tapi masih dalam kotak ego terhadap dirinya sendiri kemudian naik ke cakra hatihan hata itu adalah jiwa pelayanan yang tulus dia tidak memikirkan apa dia akan melakukan pelayanan yang tulus pengabdian yang tulus karena melihat sifat-sifat Tuhan dari setiap makhluk hidup kemudian naik kepada cakra bicara mulailah orang ini tidak akan bicara semena-mena dia akan melihat bahwa setiap makhluk Tuhan itu juga punya perasaan tidak akan menyakiti kemudian naik pada cakra jenana jadi dia berpikir ini cakra kebijakan yang ada di mata ketiga disitu dia sudah bisa mengambil kebijakan dari mata masyarakat lainnya kepentingan society yang lebih besar kemudian naik pada cakra samadhi atau cakra utama samadhi artinya menyatu dengan alam artinya setiap orang yang memiliki cakra samadhi jiwanya setiap mengambil kebijakan atau sikap itu diserahkan kepada alam kita punya contoh Gusti Nyoman lempan kalau ditanya kita baca bibliografi beliau kenapa bisa jenius begini saya bukan orang jenius saya hanya menulis membuat kaligrafi tulis lukisan seperti ini hanya suatu persembahan kepada Tuhan beliau lah yang nuntun saya itu bahasa pada cakra samadhi nah inilah yang harus kita bangun pada generasi sekarang sehingga setiap mengajarkan trisandia di sekolah sekolah diajarkan filosofinya bukan sekedar trisandia seperti mengending gak ada makna dan gak ada impact pada peningkatan menjadi manusia unggul inilah peran-peran pengusada itu ada semua tertulis dalam lontar kita nah inilah yang kita gali kita analisis secara rasional kita risetkan kita publis kita sebarkan ke seluruh dunia sehingga bahasa kita gak lagi mengatakan kone nak mulek itu gak jadi rasional semua pola pikirnya karena apa impact yang diberikan luar biasa untuk kesehatan kita tadi dengan yoga tujuannya bukan hanya untuk ngobatin orang enggak tujuan utamanya adalah membuat manusia unggul coba kalau orang Bali semua pada level sinarnya sampai samadhi dia akan jadi leadership yang luar biasa kalau dia jadi leadership how much money they earn jadi penghasilannya akan luar biasa disitu kalau dia memimpin suatu perusahaan kalau dia sosial berapa pengaruh yang diberikan untuk menggerakkan sosial nah ini kan harus kita lihat baik baik oke kalau kita kembali ke belakang ini Prof berarti manusia Bali termasuk ras yang unggul juga ya Prof terbukti dengan adanya keahlian di bidang pengusada kemudian yang jadi pertanyaan bagaimana nantinya sinergitas pengobatan tradisional Bali dengan akademisi Prof baik manusia Bali ras unggul iya buktinya empukuturan bisa membangun Bali sampai sekarang gak ada manusia yang kita lihat seperti itu dan bisa diterapkan dalam dari abad ke-10 sampai abad ke-21 sekarang ini gak ada 11 abad itu artinya apa kemudian banyak filosofi orang Bali yang bisa diterapkan sepanjang zaman baik itu artinya ras unggul kita cara kita berpikir berbeda seperti apa yang disampaikan oleh orang asing attitude how to change and to make action cara kita berpikir dan kinerja yang kita berikan akan berbeda nah inilah ciri-ciri dari ras unggul nah pertanyaan yang kedua bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara yang namanya western medicine sama eastern medicine atau balinus medicine ini berjalan sebagai komplementer kita tahu saya orang farmasis obat ya kalau penurun panas paling bagus paracetamol itu direct tapi kalau kita minum paracetamol terus menerus hati kita rusak hanya boleh 14 hari maksimum itulah kelemahan obat-obat kimia namun kalau kita jaga kesehatan kita misalnya banas kita baru baru terasa panas ada infeksi kita gak minum paracetamol jaman dulu apa ya mau pupuk mau cekuh suno cekuh ya jadi beras kencur kalau di Jawa atau gak di apa namanya disemprot di kunyah terus disemprotin dengan cekur itu anget badan kita kemudian ketika anget imun kita akan bekerja lebih baik sehingga dia mampu akan mempertahankan dirinya dari infeksi yang ada artinya kita belum perlu yang namanya paracetamol karena kita tahu paracetamol itu juga racun buat hati inilah kebijakan-kebijakan yang kita harus pikirkan sehingga dalam hal ini sebagai seorang parmasi saya mencari peluang-peluang obat yang bisa digunakan oleh masyarakat misalnya proyek riset saya dengan anak-anak parmasi kalau kita suruh anak-anak minum jamu susah kan pahit gak enak gimana caranya jamu ini dibawa ke generasi set dengan teknologi saya buat jamu instan tinggal jadi sedang riset jamu instan kemudian tinggal sobek mau dimasukin pakai gula mau dibuatkan minuman pakai soda enak diminum nah disinilah tantangan question mark karena apa kita harus jeli melihat market karena itu induksi dari suatu ekonomi tapi kalau kita paksakan naipi dan kini manusianya kan udah jauh berubah ya ya kan kalau gitu museum kita gak berubah kita hidup kita kita harus ngikutin tapi filosofinya gak akan pernah berubah ini yang kita harus bawa filosofinya yang diterima oleh generasi ke generasi baik 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 jeruh kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri kemudian kalau kita hubungkan lagi berarti ada program pemerintah Provinsi Bali dengan program Usada Bali sendiri jeruh melihatnya ya memang Bapak kita ya Ngurdaning Jagat sudah sangat matang merancang dan program-programnya ini sangat terutamanya itu Usada sangat dibutuhkan agar bisa ke depan lebih berkembang lebih bagus makanya pelayanannya pun sampai masuk di setiap RSU ya dan dimana kita lihat di rumah sakit Bali Mandara gitu ya sudah di sana ada klinik pengobatan tradisionalnya ya dan beberapa rumah sakit seperti Sanjiwani dan rumah sakit umum Bangli yang sedang dibangun sudah ada klinik Yan Kestra namanya ya itu pun dengan semangatnya beliau mendorong agar dua ini antara pengobatan yang memang modern dengan tradisi ini bersinergi gitu jadinya di sini inilah memang salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat dari dulu sih sebenarnya kan cuma baru sekarang oh ini oh ini inilah programnya Bapak kita ini sekarang ini sudah sangat luar biasa gitu ya apalagi prop sebagai yang paham bagaimana programnya Bapak Murdaning Jagad kita itu sangat luar biasa dan tentunya beliau lebih melihat bagaimana Bapak kita merancangnya kembali seperti disampaikan beliau tadi berarti ada beberapa fasilitas kesehatan yang juga sudah membuka layanan kesehatan tradisional Bali di Bali sendiri saya dapat info akan semua ini tidak ada yang tidak tapi semua akan diusahakan setiap rumah sakit adanya pelayanan kesehatan tradisional oke prof fasilitas apa yang akan didapatkan masyarakat di layanan kesehatan tradisional Bali di fasilitas kesehatan seperti yang bisa dikatakan ini impian kita semua juga kemudian bisa dibuka di puskesmas rumah sakit negeri rumah sakit swasta seperti itu prof pergupnya sudah ada 104 2018 JKN KBS disitu salah satunya adalah ada item pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas jadi dari paling bawah di puskesmas nah ini beliau berani melakukan dobrakan hal tersebut nah kalau sekarang sanglah pun sudah buka itu pada pengobatan valiatif jadi mereka yang menurut komplemen konvensional atau dokter modern dikatakan bosen ada obat yang akan mati artinya dengan prana diajarkanlah bagaimana kita menjadari bahwa semua akan kembali sehingga sang sakit dan keluarganya akan menyiapkan seperti sastra yang dituliskan oleh Raja Badung beliau kan menuliskan sastra yang sangat terkenal adalah mempersiapkan diri untuk mati artinya mati itu bukan suatu akhirat mati adalah bagian dari pintu masuk ke dalam dunia lain nah ini konsep baru sehingga orang yang akan meninggal sudah menurut kedokteran modern dikatakan tidak bisa tapi dengan kekuatan dari prana mulai akan muncul karena kita tidak tahu desain sang kuasa mau kemana sehingga muncullah mulai cara memandang sehat cara untuk merawat diri usaha untuk hidup lebih baik sehingga akan terjadi persiapan pada dirinya untuk memasuki level kehidupan yang lainnya nah bahasanya jadi berbeda mati kehilangan memeh mati kesewud tapi enggak dipreparasi disiapkan untuk menuju pada level kehidupan yang lain sastra itu sudah banyak nah konsep inilah dibangun sebagai sesuatu kekuatan sehingga berimbang dia berimbang dia di penyihatan modern dan juga di rumah-rumah kesehatan tradisional seperti itu oke baik adakah pergup dan perda yang prof kalau kita kembali lagi ini sudah diketahui juga masyarakat luas Niki sendiri upaya untuk melestarikan kembali nilai-nilai budaya dan pengetahuan penyihatan tradisional prop melihatnya sudah jelas sehingga diakui sebagai suatu profesi nantinya sangat jelas jadi di pergup 104 tentang JKN jaminan kesehatan nasional kerama Bali sehat itu dimasukkan oleh Pak Koster kemudian pergup 55 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali kemudian perda 06 tentang kesehatan Bali disitu masuk semuanya artinya sudah dalam basis hukum diakui dan ditata secara hukum itu sudah jelas kemudian dari aspek ekonomi gimana masuk dia dalam roadmap peta jalan ekonomi Kertih Bali itu sudah jelas jadi dalam hal ini ketika peraturan di negara dibuatkan baik dia dari bawah perbupati pergub itu harus ada approval atau kontrol dari negara dan ini sudah diizinkan artinya apa kita berjalan seiring dengan aturan negara apalagi setelah covid negara sadar bahwa apa kemandirian dari pelayan sehat obat dan alat kesehatan ini menjadi kekuatan bangsa bahwa negara kita rapuh karena apa 90% bahan baku obatnya impor 90% obat alat-alat kesehatannya impor nah inilah sekarang kita menata kekuatan kita untuk itu jadi berani tampil gue punya loh gue bisa loh gue cara gue begini loh gue berani bilang ke internasional gitu ragu bisa ragu ngelah ragu bani nah inilah yang dibangun oleh Pak koster jadi jangan jangan nanti tidak malu lagi untuk mengatakan ini profesi saya sebagai pengobat tradisional Bali seperti itu kalau sudah mendatangkan duit siapa yang malu jadi jeremanku besok sudah BSD paham dan tahu dan diterima dengan bahasa komunikasi yang bagus dan dunia mengakui kenapa harus malu ya kan kenapa harus malu karena dia mendatangkan penghasilan yang jauh lebih besar sama dengan guru zaman orang tua saya jadi guru gak ada yang mau jadi guru makanya saya gak jadi guru ya karena gajinya guru kan tapi ketika undang-undang guru muncul berlomba-lomba masyarakat mau jadi guru ini kan hukum ekonomi inilah tugas pemerintah untuk menata di situ baik-baik Prof dan Jero kita rehat kembali Pak Mirsa kami akan kembali saat lagi baik seperti biasa talk show merah putih bali era baru kali ini juga akan mengangkat sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan yaitu bagaimana pengusaha debali dalam visi nangun saat kertilok kebali di awal pun saya sempat mengatakan bahwa Bapak Gubernur Bali Wayan Koster pun sudah mengukuhkan pengurus gotre pengusada di Kabupaten Kota Provinsi Bali periode 2022-2027 nah ini dia yang akan saya tanyakan lagi ke Prof Prof berarti pengobatan tradisional Bali kali ini sudah memiliki legalitas yang jelas dengan peraturan yang sudah ada saat ini Prof betul sangat betul sekali jadi semua aturan sudah dibuat jelas kemudian peta ekonominya sudah digambarkan sehingga tinggal kita saya mengajak para pengusada ngiring semeton pengusada serangsami bergabung dalam gotre pengusada Bali yang sudah diakui oleh Kemenkes menjadi partner dalam pelayanan kesehatan tradisional kita kita samakan visi cara bagaimana kita membawa warisan leluhur yang sangat luar biasa dan bermanfaat di dunia sekarang baik Juro ini perlu garis bawahi lagi ini kalau kita kembangkan lagi atau kembalikan lagi dengan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Lokal Bali program yang dijalankan akan mendaya gunakan sumber daya lokal yang dimiliki Bali untuk peningkatan kesejahteraan bersama ceru melihatnya seperti itu ya betul karena ini salah satunya di bagian dari Satkerti Lokal Bali itu jagat Kerti berarti di sini kita sudah mulai eling sadar itu disarankan sama programnya Bapak Gubernur untuk kita mulai sadar kepada lingkungan kita kesehatan kita itu disitu kemungkinan nanti ke depannya bisa kita langsung oh ini misalnya kita butuh daun apa daun kembang sepatu misalnya atau daun senti sudah banyak kalau lingkungan sudah bersih banyak muncul ini bisa dijadikan obat jadinya jadinya lingkungan bersih akan memunculkan benih-benih atau tumbuh-tumbuhan yang sehat karena tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan sarana usada ini mungkin nanti masyarakat lebih mampu dan lebih fokus untuk mengelolanya apalagi adanya di sini yang seperti disampaikan Pak Prop bahwa pengobatan tradisional sudah mulai memiliki legalitas berizin dan juga punya wadahnya mungkin ini masyarakat salah satunya bertanya ke sana belajar saya butuh petunjuk saya di rumah ada gangguannya begini tapi ini ada banyak obat-obat yang kayaknya bisa dijadikan obat langsung tim yang ada di Gotor Pungsado menyampaikan coba ini bisa dijadikan obat ini baik berarti ada yang perlu diketahui juga bahwa tanaman yang ada di sekitar kita ini cukup berkasiat berpotensi untuk industri herbal untuk ekonomi seperti itu ya jadinya program nya Bapak Murnaneng Jagat sangat luar biasa Gotor Pungsado diangkat yang itu dikukuhkan kemarin generasi muda disarankan iling mulai sekarang ingat kepada kebersihan lingkungan makanya ada program pengurus terus itu ya oke ini sekali lagi dengan pengurus Gotor Pungsado Bali yang sudah dilantik oleh Bapak Gubernur Bali ini sendiri berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa kita harus menjaga warisan leluhur sebagai layanan kesehatan tradisional Bali itukah yang yang diinginkan oleh Bapak Wayan Koster kita kita tidak harus tidak hanya menjaga oke bagaimana menggali emas yang tersembunyi dan menjadi kekuatan ekonomi ini yang menjadi tantangan oke ya seperti tadi Jero Pengurus ada menyampaikan bahwa semua terkait ketika kita kembali jagat kita bersih Pak Gubernur membuat suatu peraturan dari Bali Organic Island dan seterusnya sehingga Bali itu kembali sehingga akhirnya terakhir akan menjadi Padme Buanogumi dasar dari dunia menjadi contoh bagaimana misi Pak Koster untuk membawa cara pandang yang baru ke internasional nah hal inilah seiring yang masuk dalam Gotor Pengusada Bali tersebut jadi kita tidak hanya istilahnya melindungi kalau melindungi itu artinya gini lontar yang kita punya taruh bantenin melindungi kan tapi apa yang ada di dalam itu kita ambil seharinya kita hidupkan dan kita mendapatkan penghasilan ini yang terpenting dari program beliau sehingga apa ketika orang mendapat penghasilan dari warisan leluhur yang berupa ilmu yang luar biasa nah ini kan luar biasa kita ekonomi kita akan naik bayangkan tadi di awal saya sampaikan 4,4 triliun US dollar di tahun 2020 itu duit besar sekali 1 persen 10 persen berapa duit yang akan masuk ke Bali nah konsep itulah kita harus bangun jadi bukan sekedar melihatnya sebagai oh ini warisan leluhur saya akan jaga sehingga orang jaga gak boleh orang gak boleh memantra gak boleh gini itu kan kita udah dibodohi sekian tahun jangan lagi begitu kita gali sedalam-dalamnya ilmu disitu kita kaji ilmu tersebut sesuai dengan alam rasional dan ilmiah kita kita sampaikan ke dunia bahwa gini cara leluhur orang Bali untuk mencapai sehatnya contoh taruh permana itu kalau saya seorang parmasi memaknai sebagai materia medica tapi cara beliau menulis berbeda bahwa tanaman datang berbicara tanaman datang berbicara berbicara kepada sang pengusada baik dicatatlah jam segini saya datang ambil ini saya gabungkan dengan ini manfaatnya seperti ini gitu kan tapi kalau orang sekarang dilihat mungkin tanaman bisa ngomong maksudnya apa sih disitu maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan alam untuk memanfaatkan energi alam dan membaca energi alam untuk kekuatan kita itulah permana jiwanya dari alam jiwa dari tanaman-tanaman itu saya terjemahkan secara kimia metabolismenya akan berbeda tengah tempat tumbuhnya genetiknya variannya kapan kita ngambil itu udah bisa dibuktikan zaman 11 abad yang lalu beliau menyampaikan seperti itu dalam bahasa yang kita tidak mengerti sekarang setelah ditemukan oh kalau saya petik katakanlah sambiloto ternyata ada satu daerah yang tidak memproduksi andrographolate sambilotonya sehingga gak punya efek yang kita inginkan itulah bahasa kimia yang harus dimahami itulah taruh permana cara kita memahami jadi jangan generasi muda pes yang adat bisa memunyi no chemical is tell you what inside gitu istilahnya terima kasih oke ini saya sampai merinding loh kalau oke berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa harus ada sinergitas juga pengobatan radisional Bali dengan bisa dikatakan akademisi dengan jalan melakukan pendataan penelitian terhadap tanaman yang tumbuh di alam Bali yang jumlahnya mungkin ribuan ini sendiri kemudian penelitian dilakukan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat hingga dijadikan kekuatan ekonomi dan sumber penghidupan kerama Bali Jadi kita mengkonsep di bawah arahan Pak Wayankoster jadi pendidikannya kita mengkonsep pendidikan aguron-guron seperti zaman dulu jadi D1 D2 yaitu komunitas dimana nanti calon-calon pengusada kita kita latih disitu dengan di vocational community jadi dia akan lulus sambil belajar D1 D2 kemudian kita standarkan sesuai dengan aturan negara dengan KKNI sehingga ketika dia lulus D1 dia bisa sebagai terapis akan bekerja di wellness lulus D2 dia akan bisa sebagai terapis juga bekerja di wellness kemudian meneruskan D3 di universiti dengan sistem susun balok yang ada di Jerman jadi D3 masuk ke universitas kemudian D3 lulus oleh negara akan dicatat sebagai tenaga kesehatan tradisional kestrat dia akan dapat lisen dia akan dapat STRA STR kita sedang susun ini kemudian dia berlanjut masuk D4 nah ketika sudah lulus D4 kita siapkan pendidikan profesi jadi penyehat tradisional Bali itu sampai punya profesi khusus misalnya kita punya usada RARE profesi pengobatan kesehatan tradisional berdasarkan RARE akan mendampingi dokter anak nah kemarin saya ketemu dengan dokter anak partner saya Bli epidemiologi kesehatan anak sudah bergeser sekarang sakitnya banyak penyakit penyakit degradatif yang muncul sudah pada anak DM sudah banyak pada anak hipertensi sudah pada anak ini tidak bisa dengan obat targeting ini harus dibandingkan dengan herbal nah disinilah pengusada hadir bagaimana menyeimbangkan tiga demensi tadi manusia lingkungan dan Tuhan menjadi satu demensi sejak anak-anak nah ini bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bagaimana struktur pendidikan ini dibangun sehingga diakui dan terlembagakan sehingga risetnya pun akan luar biasa muncullah banyak-banyak penemuan dan publikasi yang dipahami oleh masyarakat saintis internasional inilah sumber kekuatan duitnya besok jadi kalau pikiran saya do it do it lakukan dan do it seperti itu do it oke Juro selaku praktisi Niky sendiri tentunya ada harapan dengan keluarnya Pergub dan Perda ini sendiri dan juga pengukuhan Gotera Pangusada Bali Niky sendiri menurut Tiang sendiri ini sudah luar biasa kan gitu nanti ke depan semoga ini bisa terus berkembang dan berkembang lagi kan gitu walaupun Bapak kita misalnya sudah dua kali menjadi Murdaneng Jagat dan nanti siapapun selanjutnya semoga ini bisa terus dikembangkan kan gitu karena ini bukan sekedar program program-program biasa begitu saja tapi ini sangat membangkitkan semangat kita Keramo Bali karena dalam program Nanggung Sat Gerti Loko Bali ini Keramo Bali dan alamnya itulah yang disebut dengan Jagat Gerti bukan alam saja nah jadinya di sini Jagat Bali sekadi kalau seperti sekarang ini perlu banyak pembenahan sih ya seperti sudah ditutupnya TPA di Suwung itu kan nah itu salah satu yang sudah mulai oh ini ini mulai sadar gitu ya jadinya ya nanti ke depan semoga tidak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita sangat ya kaget gitu ketika sudah waktunya muncul daro tiba-tiba ada musibah seperti saudara kita di Jemberano gitu misalnya karena banjir nah jadinya kita di sini perlu sekarang tetap pengendalian diri baik ya itu dah baik baik prof dengan dibukanya layanan kesehatan tradisional Bali di beberapa puskesmas nantinya di rumah sakit negeri rumah sakit swasta ini sendiri apa yang ingin prof sampaikan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali ini sendiri prof dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wayan Koster Sematon Bali jangan kaget saya ketemu dengan ekspatriat yang tinggal di Bali dia menawarkan program Bali Health Hub Health Program dia dengan konsep internasionalnya yang berlipat-lipat duitnya dia melihat bahwa Bali masih memiliki kekuatan dan bernilai ekonomi yang tinggi itu tadi penyihatan tradisional Bali sehingga dia buatkan Bali Health Hub sehingga orang akan datang ke Bali dia akan menghubungkan internasional datang ke Bali untuk mendapatkan konsep pengobatan yang baru karena orang-orang ekspatriat ini adalah bukan orang-orang esek-ecek dia sebagai konsultan internasional yang tadinya mengalami sakit di negaranya dan sudah difonis tidak bisa terus tapi ketika dia datang ke Bali dia menemukan kesehatannya kembali nah disitulah pengabdian dia nah artinya apa orang lain melihat kita ada intan di dalamnya tapi jangan lupa yang kita disini jangan sepelekan mari kita sama-sama jadi jangan jangan kebiasaan orang kita bullying ya meledek lebih dulu tanpa melihat apa yang terjadi nah kebiasaan-kebiasaan buruk ini mari kita tata bersama sehingga akan menjadi suatu unggulan dan pusat ekonomi baik baik Prof terima kasih Jero terima kasih atas sharingnya mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan hari ini bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada yang pastinya Bali memang banyak sekali dengan tumbuhan-tumbuhan tradisional yang bisa digunakan sebagai usada kemudian SDM yang ahli dan paham pengobatan tradisional serta lontar warisan leluhur yang berisi beragam pengobatan tradisional sehingga bisa dijadikan kekuatan ekonomi kemudian dan sumber penghidupan kerama Bali dengan menciptakan obat herbal tradisional Bali sehingga Bali tidak tergantung lagi dengan sumber daya dari luar dan Bali berdikari secara ekonomi sesuai konsep ekonomi kerti Bali terima kasih sampai jumpa om santi 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 om selamat menikmati selamat menikmati